Hai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel Youtube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa didedik palsu ya, kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko, inilah Madam Supro, sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Oke, Madam, kita nggak mau berbahasa-bahasa lagi, berbahasa basi lagi. Jadi, kita sudah siap untuk mendengarkan materi dari Madam, so, waktu dan tempat saya bisa silahkan. Silahkan, Madam Supro. Oke, ya, selamat siang semua ya, trader-trader atau calon-calon trader. Ketemu lagi dengan saya, Madam, nama saya Yanni Cahya, jadi Madam Yanni Cahya, atau sering dipanggil Madam Supro. Mungkin sedikit perkenalan, supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih tahu siapa sih yang lagi ngomong ya. Saya ini beratar belakang seorang wanita yang biasa ya, bukan, tidak mengenal teknologi maksud saya. Nah, dari keadaan yang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga saja, Saya menekuni dunia trading forex ini karena saya memang memilih forex untuk saya jadikan sebagai tumpuan, ya, tumpuan hidup finansial saya. Saya memilih, saya serius, akhirnya saya ikutin prosesnya, dan sampailah hari ini saya bisa menjadi seorang trader Yang saat ini saya sudah bisa trading for a living, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi artinya, Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan, jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang awam tentang dunia trading, Jangan pernah khawatir, karena ketika kita jalani trading forex ini dengan serius, Kemudian kita lakukan prosesnya step by step, maka tentunya, sebagai contoh saya, tentunya Bapak Ibu juga akan bisa berhasil. Oke, saya akan lanjutkan ajarah, nah, ini judulnya adalah Panduan Belajar dan Menguasai Trading Forex. Next. Nah, ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, Panduan Belajar. Jadi, Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda mengalami juga bingung, ya, untuk belajar trading forex ini saya mulai dari mana, gitu ya, Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi banyak sekali orang yang keliru-keliru untuk stepnya itu yang mana duluan, yang penting itu mana duluan. Sehingga karena keliru, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang dana, bahkan harus mengulang lagi dari awal. Ya, nah, cara belajar yang efektif adalah yang paling tepat sasaran. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa saja yang perlu kita pelajari untuk di awal-awal ini. Ya, memang enggak, enggak harus semua kita pelajari langsung jadi satu, ya. Tetapi ada tahapannya, mana yang penting dulu, dan selanjutnya kita bisa pelajari sambil berjalan, sambil bertahap, ya. Nah, dalam proses itu kita bisa menambahkan hal-hal yang penting juga, ya, untuk memperlengkapi kita. Nah, pernah ya, dulu saya memang di awal itu saya keliru, gitu ya, saya sedikit cerita supaya Bapak-Ibu punya gambarannya. Saya pikir trading forex itu, ya, cuman sederhana itu aja, ya. Pokoknya trading, saya pengen terjun, saya enggak ngerti trading forex itu apa. Tapi ini pengalaman yang cukup menyakitkan, karena saya pada akhirnya, untuk memulai bisnis ini, saya membuang hal-hal yang seharusnya penting. Misalkan saja saya harus belajar, saya enggak mau belajar. Kenapa? Karena saya tidak suka belajar. Nah, mungkin Bapak-Ibu sering, ya, mendengar teman-teman, atau mungkin Bapak-Ibu sendiri, sudah menegaskan dalam diri Anda, saya ingin trading forex, tapi saya tidak mau belajar. Saya tidak suka belajar. Makanya, pada akhirnya banyak sekali orang yang senang trading, tapi seolah-olah ngerti trading ngomongnya soal withdraw, soal profit, soal chat, dan lain sebagainya. Padahal dia enggak ngerti sama sekali. Karena apa? Karena yang diikuti itu adalah robot. Dan parahnya, kebetulan yang diikuti adalah robot bodong, yang tradingnya cuma pura-puraan, dan akhirnya uangnya lost. Hilang semua. Ini kan buang-buang waktu, harus mulang lagi. Saya dulu juga demikian, saya keliru, saya titip dana. Karena saya sudah tegaskan, saya, kayaknya saya enggak bisa deh untuk belajar trading. Kenapa? Saya ini gap tech, enggak ngerti teknologi sama sekali. Laptop juga baru beli, ya. Jadi enggak bisa mengoperasikan laptop itu seperti apa, seperti apa, itu saya membayangin bakalan susah. Makanya saya enggak mau belajar. Akhirnya juga raib. Ya, uang saya hilang. Hilang banyak. Waktu itu sudah enggak punya duit, uangnya hilang. Kemudian apa? Harus mengulang lagi. Nah, ini adalah cara-cara orang mendekatkan diri untuk mengerti forex, tapi dengan cara yang salah, ya, Bapak-Ibu. Oke. Kemudian, hal berikutnya adalah tentang menguasai trading forex. Nah, Bapak-Ibu, singkatnya atau sederhananya, menguasai dalam trading forex itu adalah ketika kita bisa mendapatkan profit yang konsisten. Yang saya maksud profit yang konsisten itu bukan berarti Anda harus profit terus setiap hari, enggak boleh ada loss-nya sama sekali. Enggak. Jadi dalam trading itu ada berbagai macam strategi trading. Ada yang menganut teknik trading probabilitas. Tetapi pada dasarnya, seluruh teknik trading itu mencakup yang namanya teknik probabilitas. Cuma ada yang probabilitasnya jangkanya jangka panjang, tapi ada juga yang probabilitasnya itu jangka pendek. Seperti itu ya, seperti misalnya bulanan, perhitungan antara profit dan loss. Seperti itu. Banyakan mana? Oh, ternyata banyak profitnya. Ya, kalau banyak profitnya berarti tradingannya, tekniknya ini itu menguntungkan, ya, dan bisa dipertahankan, dan bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Bisa dipertahankan, maksudnya, oke lah bisnis ini. Saya mau kerjakan, seperti itu ya. Nah, ada juga yang teknik tradingnya itu jangka panjang. Jadi secara keseluruhan, dalam jangka panjang, dalam jangka lima tahun, oh, secara keseluruhan ini saya masih mendapatkan keuntungan. Nah, banyak sekali orang yang memiliki pemahaman yang mendapatkan profit yang konsisten, itu diibaratkan kalau trading enggak boleh keliru, enggak boleh loss. Seorang trader yang profesional dianggap seorang trader yang setiap kali itu pan-profit, seperti itu ya. Nah, ini bukan seperti itu yang saya maksud dengan menguasai trading forex ini. Tetapi, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika Anda menguasai trading forex, artinya Anda bisa Anda memberikan penghasilan. Entah penghasilan itu Anda rancangkan untuk ke depannya menjadi yang namanya trading for a living, meng-cover seluruh kehidupan Anda untuk ya, sebagian orang kan, oh ini untuk dana tambahan aja. Ya, tabungan ya, biar dia berkembang. Karena saya daripada saya taruh di tempat lain ya, di instrumen yang berbeda dari forex, atau dapetnya juga mungkin enggak banyak nanti forex, nah Anda kemudian kembangkan di situ. Itu seperti itu ya. Jadi, Bapak-Ibu, ada berbagai macam cara untuk kita bisa menguasai trading forex ini. Yang diselaraskan dengan kepribadian dari Anda. Anda sendiri sebagai selaraskan, seperti itu. Yang saya maksud dengan menguasai trading forex, mana ilmu trading itu sendiri. Karena hanya dengan ilmu trading yang baik dan benar, kita bisa mendapatkan profit yang konsisten itu. Oke. Next. Memang secara umum yang sangat menarik di forex, itu adalah profit yang besar dengan modal yang kecil. Ya, semuanya angan-angannya seperti itu. Itu bisa saya lihat dari pengalaman saya sebagai seorang mentor trading selama ini. Banyak sekali orang yang menghubungi saya, mereka ingin terjun di trading forex, karena mereka melihat banyak contoh, ya, seperti di sosmed-sosmed, contoh-contoh profit yang begitu mengliurkan. Contoh-contoh orang yang katanya sukses di trading forex. Ya, itu banyak banget. Nah, tapi ketika mereka ketemu dengan saya, saya berbicara, ngomong-ngomong, ya, ngobrol dengan dia, ternyata dia nggak punya modal sama sekali. Dia berharap dengan modal yang kecil, dia bisa trading for a living. Untuk meng-cover hidupnya. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ya, sejak awal, pemahaman ini sudah harus diluruskan dulu. Ya, kalau enggak, kita belajarnya keliru-keliru. Kenapa? Saya dulu berkeyakinan kalau pertama kali diterjun di forex, berkeyakinan kalau trading forex, itu saya harus dapat profit itu sebulan itu 100%, 200%. Bahkan saya mikir, saya pasti bisa profit 300%. Seperti tadi saya bilang kalau saya lomba, karena trading saya jangka panjang, saya pasti kalah. Kalau harus ikut kontes-kontes, ya. Jadi, strategi. Kembali lagi ke strategi kita masing-masing. Itu kan beda-beda, ya, Bapak-Ibu. Nah, waktu itu saya antusias sekali untuk mencari guru-guru yang bisa memberikan saya profit yang besar. Padahal, waktu itu saya minus secara keuangan. Jelas, saya enggak punya modal besar, ya, Bapak-Ibu. Nah, biasanya seperti itu. Kalau modal kita itu kecil, kita selalu berangan-angan. Cari terus, ya. Mungkin Bapak-Ibu sampai saat ini masih terjebak dengan berkelana kemana-mana untuk cari-cari profit. Itu nanti enggak ada akhirnya, ya, Bapak-Ibu, ya. Cari profit gede. Anda berkelana kemana-mana. Eh, enggak ada akhirnya. Anda hanya berkelana saja, dan Anda enggak akan bisa berhenti terus making money. Itu kayak candu. Ya, Anda keliling kemana-mana terus cari-cari seperti itu. Ya, kemudian, karena saya waktu itu enggak ketemu. Enggak ketemu, enggak ketemu. Akhirnya saya memutuskan untuk, ya udahlah, enggak usah trading. Saya kecewa berat. Kenapa sih? Kalau saya pengen profit besar kok, ujung-ujungnya uang saya hilang. Uang saya lost. Ya, saya cari guru-guru yang kelihatannya profitnya besar. Kasih contoh, password investor. Waktu itu kan zaman-zamannya password investor, Bapak-Ibu, ya. MGL5 itu belum, ya, Bapak-Ibu, ya. Enggak ngerti, sayang, enggak populer waktu itu, ya. Dan ketika saya lihat di password investornya, eh, berapa lama hilang, Bapak-Ibu. Ternyata dia MC. Yang akunya mentor juga MC. Nah, disitulah saya ambil kesimpulan untuk saya berhenti trading karena enggak bisa memberikan profit besar. Nah, kalau Bapak-Ibu startnya dimulai dari pemikiran yang seperti ini. Ya, ini memang daya tarik buat semua orang, tapi ini harus diluruskan karena enggak akan bisa. Pasti akhirnya nanti akan kecewa. Kemudian yang kedua adalah secara umum yang sangat menarik di forex. Itu adalah cara kerja yang sangat mudah dilakukan. Ya, karena memang trading forex ini hanyalah ketika kita menguasai platform dari trading tersebut, ya. Maka kita sudah bisa melakukan transaksi. Baik buy maupun sell. Bukankah demikian ya, Bapak-Ibu? Benar ya, jadi kesannya kan sangat mudah. Ya, terus banyak sekali di mana-mana sekarang kalau kita buka Google, ada yang ngajarin. Oh, kayak gini caranya. Oh, kayak gini. Kok kayaknya simple ya. Tulisan pengajarannya, tekniknya hanya ini satu lembar ini aja saya buka. Oh, saya belajarnya kayak gini-gini. Oh, kayaknya gampang. Terus dicoba. Ternyata profit. Ya, karena memang pasar bisa kasih profit kepada siapapun juga. Tetapi kembali lagi, apakah profitnya konsisten atau tidak? Ya, kalau tidak konsisten ya pastinya bisa loss. Lossnya itu tidak masuk akal. Bukan pembatasan resiko ya, Bapak-Ibu. Misalnya dikasih stop loss. Bukan seperti itu. Tapi kalau pun, kalau dikasih stop loss pun, kalau kena stop loss terus, itu juga tidak sehat ya, Bapak-Ibu. Jadi hal ini benar-benar kurang tepat. Jadi harus dihilangkan dari mindset kita. Ya. Nah, Bapak-Ibu, ketika kita tahu akan bisnis trading forex, maka langkah awal yang perlu dipahami oleh seorang trader pemula. Saya selalu katakan ini, dan saya harap Bapak-Ibu tidak bosan ya. Apa itu? Yaitu belajar. Belajar. Saya dulu menghindari belajar ya, Bapak-Ibu. Menghindari belajar. Jadi makanya ketipu sana, ketipu sini. Tetapi, sekarang Bapak-Ibu, saya selalu menyarankan, semua, kepada siapapun yang mau terjun di dunia trading, tidak bisa tidak kalau tidak mau yang namanya belajar. Belajar untuk apa? Ya banyak. Sebenarnya banyak sekali. Tetapi, mohon disisihkan dulu. Yang ripet-ripet disisihkan. Anda pahami dulu, yang pertama-tama adalah Anda belajarlah. Apa itu trading forex? Itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Karena gini ya, ada banyak strategi trading yang memang kelihatannya mudah. Jadi, sepertinya orang itu hanya memahami platform trading, kemudian dikasih tahu caranya. Dan dia trading. Dan ternyata memang, karena strateginya ini cukup bagus, dibikin dengan money management yang bagus juga. Sehingga orang yang ikut itu dengan mudah. Seperti selama ini yang saya ajarkan, yaitu trading mancing, itu mudah banget. Ya, mudah banget. Bahkan orang nggak ngerti trading sama sekali. Kalau diajarin, ngeliat alat tradingnya, semacam indikator itu ngeliat. Kemudian dia open posisi. Itu bisa dipastikan, meskipun nggak ngerti trading, itu bisa dipastikan dia bisa mendapatkan profit. Seperti itu. Jadi, karena dia merasanya itu mudah banget. Tapi, dia tidak matang dalam bisnis trading forex itu. Makanya, saya sendiri mempersiapkan, selain dari strategi trading yang diajarkan, mereka bisa profit. Sambil berjalan, mereka trading. Mereka juga harus mulai belajar juga hal-hal penting lainnya yang perlu mereka ketahui tentang forex ini. Contohnya, seperti beberapa waktu yang lalu. Ada klien saya memang usianya agak tua, ya. Udah 70 tahunan. Jadi, mungkin cara berpikirnya juga sudah mulai lambat, gitu ya. Nah, dia bisa sih melakukan tradingnya, karena mudah, ya. Trading-mancing ini mudah. Tetapi, dia nggak ngerti forex itu apa. Jadi, pemikirannya dia itu masih seperti, loh, kalau saya ini profit terus, kalau saya ini menang, katanya dia gitu. Menang. Terus, yang bayarin saya itu siapa? Kan harus ada orang lain yang dikorbankan untuk dia itu membayarin saya, gitu. Uangnya orang itu yang dikasih ke saya. Jadi, pemikirannya itu masih salah. Dan banyak hal-hal lain di mana orang itu sudah trading, sudah bisa take profit, ya. Making money, udah bisa. Walaupun belum konsisten, dia merasa udah bisa. Gampang banget ini, mudah banget trading. Tapi, dia nggak ngerti. Ya. Jadi, untuk kita bisa menguasai bisnis trading forex, kita juga harus tahu apa trading forex itu. Oke. Baik, secara ringkas, saya akan jelaskan, yang perlu dipelajarin adalah yang pertama, apa itu trading forex, beserta dengan segala keunggulan bisnis trading forex itu. Untuk kita menyukai sesuatu, kita harus tahu keistimewaannya. ya, keunggulannya apa. Bapak-Ibu, hari ini saya bisa bertahan terus sampai di forex. Karena saya sudah merasakan berbagai macam keunggulan dari trading forex. Yang bukan katanya orang. Ya, mungkin kalau Bapak-Ibu masih pemula, masih katanya orang, masih katanya YouTube, masih katanya Google. Tapi, ketika Bapak-Ibu mulai start, mulai jalani satu persatu prosesnya, Anda ngalamin sendiri. Anda baru tahu, oh, begini toh keunggulannya. Ya. Saya mau sedikit cerita. Jadi, kemarin saya holiday, gitu ya. Karena saya memang suka jalan-jalan. Kalau Bapak-Ibu lihat YouTube-YouTube saya, pasti disertai dengan yang namanya Kerlix. Itu konsep saya. Kerlix, kerja, liburan, kuliner, shopping. Jadi, tetap kerja. Tapi, karena sudah saya atur secara sistem ya, sistem yang berjalan dalam trading saya ini, maka saya bisa melakukan sambil liburan gitu ya. Tetap kerja sambil liburan, sambil shopping, sambil kuliner, seperti itu ya. Kebetulan kemarin lagi ke Kota Ngawi ya saya ya. Tapi, bukan sekedar liburan. Saya terakhir ini, saya konsentrasi juga kepada kesehatan. Selain kesehatan finansial, saya kan juga perlu kesehatan fisik saya. Maka, saya membuat home gym untuk diri saya sendiri ya. Di lantai bawah, kantor saya itu, saya kasih home gym. Saya renovasi yang cantik, supaya olahraganya semangat. Nah, saya membutuhkan alatnya ya Bapak Ibu. Maka, saya pesan di pabriknya. Nah, dia janji, janji sama saya untuk Agustus ini sudah jadi semua. Tapi, saya kok susah ya hubungi. Saya mau cek. Saya mau cek apakah barang-barang saya ini sudah dibuat gitu ya, barang pesanan saya. Akhirnya, saya ke Ngawi ya, langsung ke pabriknya. Dan ternyata, Bapak Ibu, memang belum dibuat. Padahal janjinya Agustus nanti akan diserahkan ke saya barang-barangnya. Tapi sekarang sudah Juli akhir. Kenapa belum dibuat? Ternyata, orderannya itu segini Bapak Ibu. Ya, berlapis-lapis. Waduh, banyak sekali gitu orderannya. Laris dong. Pasti cuannya banyak dong. Tapi Bapak Ibu, saya melihat dengan perbandingan antara bisnis konvensional ini dengan trading forex. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, karena saya diperkenankan untuk saya bisa terjun di dunia yang hebat ini. Yaitu dunia trading. Dunia yang sudah mengangkat saya dari keterpurukan saya. Seorang single parent di mana saya benar-benar tidak punya duit waktu itu. Tapi secara perlahan, perekonomian saya, secara finansial saya, itu semakin baik dan semakin baik. Itu dari forex, Bapak Ibu. Dan saya melihat perbedaan antara konvensional dan bisnis forex. Keunggulannya adalah kalau di bisnis trading, itu Bapak Ibu, trading forex maksud saya ya, Bapak Ibu nggak perlu harus antri. Tapi ketika saya pengen beli barang, harganya tidak murah, saya pesen barang fitness itu banyak, Bapak Ibu. Saya bayar, saya sudah DP, tapi saya belum bisa dapat barangnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus antri. Tapi di bisnis trading forex ini, ketika saya membutuhkan, saya mau beli, saat itu juga saya klik dan saya mendapatkan. Saya dapat barangnya. Ketika saya mau jual, saat itu juga saya dapat pembelinya, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini nggak ada, Bapak Ibu. Di bisnis konvensional kecuali Anda rintis bertahun-tahun dan ruaminya luar biasa ya, Bapak Ibu. Itu pun butuh proses yang tidak cepat. Nah, di sini ini salah satu keunggulan kita. Nah, di mana satu keunggulan ini saja ya, itu sudah bisa mempertahankan diri saya untuk saya benar-benar serius di trading forex ini. Untuk bisa mendorong semangat saya untuk maju terus ketika saya mengalami satu kendala. Saya mengalami hal-hal yang kurang baik. Saya bisa berjalan terus dengan satu pemikiran keunggulan ini. sampai saya menuju ke sukses. Demikian juga Anda. Anda harus tahu keunggulan-keunggulannya apa. Jangan cuma ditutupi dengan yang namanya ketakutan-ketakutan. Ini sangat penting untuk bekal Anda ya. Anda memulai bisnis ini. Anda harus punya bekal. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Keunggulannya yang benar-benar merasuk di dalam pikiran saya ini terus-menerus. Sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini yaitu bahwa di sini ini enggak ada saingannya, Bapak Ibu. Enggak ada saingannya. Jadi Anda sukses-sukses sendiri itu tergantung Anda. Enggak ada saingan kiri-kanan gara-gara Anda gagal gara-gara sebelah kiri toko Anda itu yang yang ingin Anda pelangganya ke situ semua. Atau sebelah kanannya yang ngasih jampi-jampi sehingga toko Anda enggak laris. Tokonya dia yang laris. Enggak ada hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena kemarin saya lihat saya datang ke pabrik fitness itu ya. Kan segini orderannya banyak segini ya Bapak Ibu. Saya tanya kok bisa laris? Kok bisa apa? Oh iya. Karena saya memberikan pelayanan yang terbaik. Sebetulnya saingan saya itu banyak loh. Ini, ini, ini dia sebutkan. Ya karena saya itu harganya yang paling murah gitu. Ya jadi harus untuk melariskan konvensional bisnis kita. Yang konvensional itu harus ada upaya yang lebih. Nah Anda pengen jadi trader yang profit konsisten tapi enggak mau belajar. Itu udah salah banget ya Bapak Ibu. Jadi tekankan. Belajar dan belajar. Seperti itu ya. Kemudian selain dari apa itu forex kemudian Anda termasuk juga keunggulannya Anda harus ngerti Anda juga harus ngerti yang namanya resikonya. Nah karena orang banyak fokusnya di profit profit-profit sehingga orang itu selalu mengabaikan yang namanya resiko. Tetapi bertolak belakang sebagian dari orang yang tidak mau melangkah untuk mengambil bisnis peluangnya yang luar biasa ini. Itu karena apa? Karena dia udah tertutup matanya dengan yang namanya resiko itu. Dia gak ngeliat profit-nya juga. Ya. Padahal saya lihat aduh setengah mati. Orang itu ngerintis pekerjaan ya sampai kesana kesini ya bikin ini bikin itu udah uang banyak yang terbuang akhirnya gagal ganti kerjaan lain nyoba ini nyoba itu itu padahal juga rugi loh. Tapi dia gak kerasa. Dia ngerasanya dia melakukan sesuatu upaya ya berjuang berjuang untuk hidupnya. Dia rugi tapi dia gak ngerti. Dia gak ngerasa. Cuman kalau disuruh terjun ke trading forex itu takutnya luar biasa. Meskipun hanya dalam tanda kutip ya ini cuman istilahnya aja satu sen hilang itu aja udah stressnya luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi mohon diseimbangkan ya antara kita tahu keunggulan-keunggulan kita juga harus mengerti bahwa resiko itu selalu ada. Resiko itu ada di mana-mana. Apapun pekerjaan kita kalau Bapak Ibu mau renungkan pasti resikonya itu kurang lebih. Kalau misalkan gagal panen ya itu anggapan aja kalau kita MC. Kalau misalkan kena hama sebagian ya anggap saja itu stop loss itu bisa diperumpamakan semua dan kurang lebih tetapi kalau saya melihat bahwa di trading forex ini cukup kita belajar tidak ribet sebetulnya lebih ribet yang harus kita wira-wiring ngurusin bisnis konvensional kita. Nah resiko itu masih bisa kita antisipasi dengan berbagai macam cara supaya resikonya semakin kecil ya misalkan saja dengan money management ngatur lot yang sepadan supaya enggak enggak rugi besar ya kita pasang patas-patas kerugian untuk teknik-teknik tertentu gitu ya kemudian kita juga milih broker-broker yang baik supaya jangan sampai keliru ketemu yang abal-abal malah uang kita dibawa kabur seperti itu ya kita juga harus mengerti bahwa resiko memang bisa diantisipasi tetapi resiko terburuk itu kita bisa kehilangan seluruh dana kita gitu itu harus tahu semua ya orang bahkan cuma pahamnya yang bagus-bagus tapi yang resikonya mereka enggak mau tahu nah belajar yang saya maksud adalah meliputi ini semua next oke secara terstruktur saya akan jelaskan yang pertama kita harus belajar bisnis trading itu apa kemudian istilah-istilah dalam trading itu banyak sekali anda juga harus tahu standarnya itu seperti apa yang harus anda pelajari dengan istilah-istilah ini kemudian selanjutnya anda juga harus belajar tentang platform ya platform yang anda gunakan sebagai contoh platform yang umum metatrader seperti itu ya ini kan yang umum ya paling nggak anda harus bisa gitu ya metatrader ini tiga hal yang penting yang anda bisa pelajari di awal ya di awal kemudian anda mulai mengenal seperti apa broker-broker yang baik broker-broker yang tidak baik ya yang tidak perlu anda trading di sana gitu ya itu anda juga harus mengenali seperti apa tentang regulasinya tentang jenis brokernya nah itu juga penting sekali buat anda kemudian barulah masuk ke dalam ilmu trading forex ilmunya itu seperti apa yang anda sukai ya karena ilmu itu kan banyak banget jadi harus yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan anda teknik trading yang seperti apa nah disitu anda fokus kemudian anda mulai belajar ya kemudian bagaimana cara mengelola resiko atau money management ya kemudian juga penting bagaimana mengelola profit anda ya itu juga penting kemudian yang tidak kalah penting adalah psikologi trading jadi ada delapan hal ini ya anda bisa catat delapan hal ini nanti bisa bisa di apa secara detail ya anda mengerti satu persatu nanti kalau misalnya hari ini saya kurang lengkap anda bisa langsung hubungi saya juga madame ini artinya apa maksudnya apa seperti apa saya akan dengan senang hati membantu anda ya oke next nah bapak ibu belajar forex tidak bisa hanya ditempu dalam satu hari saja ya walaupun ilmu yang tergampang jadi saya punya pernah punya klaim tentang trading mancing saya itu bahwa untuk orang-orang yang sudah paham mengenai platform ya mengenai apa itu forex ya mengenai yang ini tadi loh kemudian istilah-istilah forex sedikit aja pokoknya ya ngerti close posisi open posisi take profit ya buy limit sell limit seperti itu kalau ngerti ya udah bisa trading dengan teknik mancing saya satu hari anda pasti bisa untuk trading itu siapapun anda ya tetapi bapak ibu kembali lagi untuk menguasai ya menguasai forex meskipun anda belajar trading mancing satu hari atau teknik apapun anda belajar dimanapun yang satu hari anda sudah bisa anda masih perlu harus belajar berkelanjutan karena untuk menguasai trading forex anda gak bisa cuma satu hari anda bisa tekniknya psikologi anda buruk anda juga gak bisa sukses di forex ya ini ini hal yang sangat penting sekali yang harus anda pahami ya jangan semena-mena kita punya tekniknya terus kita dengan pd-nya kita menyangka bahwa kita pasti akan sukses karena masih banyak hal yang harus kita pelajari lebih mendalam lagi ya nah bapak ibu menurut statistik ya ini saya baca di google bahwa trader yang sukses dari sekian banyak trader-trader trader-trader ya nah yang aku trader gitu ya yang sukses itu kurang lebihnya itu cuma 10% saja dan sisanya itu adalah trader yang gagal atau yang masih belum gagal tapi menuju kepada kegagalan ya nah ini perlu anda ketahui perlu anda renungkan apakah anda mau masuk ke yang 90% itu ya jadi pengalaman trading anda ini hanya cuman sekedar lewat aja dalam kehidupan anda kan sayang banget kembali lagi kan saya sudah sampaikan dua hal aja yang keunggulan itu yang sudah tidak ada di bisnis-bisnis lain hanya ada di trading forex saja bapak ibu nah ini luar biasa kalau di bisnis-bisnis konvensional lainnya orang sampai mau berusaha sampai keringatan sampai gak tidur kerja keras mereka mau tapi kenapa di bisnis trading yang hebat ini banyak sekali yang gagal 90% loh bapak ibu jadi marilah hari ini kita tetapkan ya semua bapak ibu sekalian dalam hati saya mau bisnis trading forex karena ada keunggulan yang luar biasa saya mengerti resikonya dan saya mau jadi bagian yang 10% itu saya gak mau jadi yang 90% nah itu ditetapkan dulu ya bapak ibu oke nah untuk belajar apa itu forex ya lengkap banget metatrader dan lain sebagainya bapak ibu bisa langsung belajar di situs saya gratis ya gak bayar namanya copper guarding nanti kalau bapak ibu pengen tahu lebih lengkap lagi bisa langsung hubungi saya nanti saya kasih tahu alamatnya bagaimana cara untuk belajar di sana ya sangat lengkap termasuk ada psikologi tradingnya juga jadi misalkan bapak ibu supaya gak kesasar kesana sini kesana sini bapak ibu langkah pertamanya langsung masuk di copper guarding dulu itu gratis ya oke next sekarang kita masuk ke ilmu tradingnya kalau tadi kan udah apa itu forex dan lain sebagainya nah sekarang masuk ke ilmu tradingnya ini ilmu trading ini penting kalau untuk menguasai forex anda juga harus punya ilmu andalan bagi anda ya nah untuk kita bisa sukses di forex kita perlu menyatukan hati kita dengan apa yang kita kerjakan ini ya dengan trading forex ini ada kesatuan saya melihat banyak sekali trader yang gagal saya gak ngomong muluk-muluk ya yang belajar di trading mancing itu semuanya bisa kenapa karena tradingnya itu sangat gampang ya mohon maaf saya selalu ngasih contoh mancing karena memang itu teknik saya dan saya bisa ngasih contoh yang real-real saya gak bisa ngasih contoh yang lainnya jadi saya nyebut-nyebut mancing tetapi bukan berarti saya menyuruh anda untuk harus belajar trading mancing tidak karena teknik berbagai macam kembali lagi kepada teknik yang bapak ibu bisa menyatu gitu ya yang bapak ibu seneng nyaman disitu ya teknik yang sesuai dengan karakternya bapak ibu gitu ya nah di dalam trading mancing ini ada banyak pengikut yang sudah belajar tetapi saya bukan mulut-mulut tidak menutup hal yang jelek ya diantaranya itu masih ada juga yang teknik segampang ini sebagus ini orang yang teman-temannya profit tapi dia itu gak trading bapak ibu jadi kalau ditanya ada gak yang gagal di trading mancing ya ada kenapa karena dia gak trading dia gak trading itu kan bikin saya heran gitu jadi bapak ibu memang sebenarnya betul sebagian orang mengatakan bahwa bisnis itu cocok-cocokan itu benar kalau anda merasa gak cocok dengan trading dipaksa apapun diiming-iming profit sebesar apapun disuruh untuk melakukan trading ini anda pasti gak mau ada rasa enggan malas seperti itu bapak ibu saya gak jauh-jauh juga contohnya anak saya bapak ibu sudah tahu trading seperti ini dia hidup dari masa remaja sampai sekarang ya sudah berumur ya sudah 30 tahunan lebih itu makan dari hasil trading saya bapak ibu dia ngerti mamanya bisa ngajak dia jalan-jalan mamanya bisa upgrade rumahnya bisa upgrade mobilnya itu semua dari mana dia tahu tapi dia mati-matian saya suruh trading dia gak mau karena dia bilang bukan passion saya jadi bapak ibu kalau memang bukan passion bapak ibu di dalam trading sudah gak usah berlama-lama bapak ibu cepat beralih daripada buang waktu lagi buang dana lagi ya tapi coba direnungkan anda bisa kok untuk mencoba untuk menyadarkan pikiran anda yang selama ini selalu menolak bisnis trading ini apa sih keistimawanya trading kenapa saya harus trading mengapa saya harus memilih bekerjaan ini coba anda cari kalau dengan cara seperti itu anda masih belum bisa menyadarkan pikiran anda ya sudah gak usah trading karena butuh kesatuan hati anak saya aja tradingannya akhirnya saya yang ngeradingin uangnya saya yang ngeradingin kenapa? karena dia gak mau ini kenyataan ya bapak ibu anaknya madem sendiri seperti itu nah kalau ilmu trading itu kan mencakup dua hal ada analisa teknikal ada analisa fundamental bapak ibu nanti terserah bapak ibu mau pilih yang mana kemudian strategi trading juga ada yang jangka pendek misalnya para scalper yang tradingnya scalping atau swinger yang tradingnya sedikit lebih panjang waktunya mungkin mingguan bulanan yang bukan harian nah itu nanti anda pilih pilih yang mana yang anda suka tetapi bapak ibu ini satu hal protokan yang perlu bapak ibu ketahui sehingga bapak ibu gak sampai terlalu ideal karena terlalu ideal idealis di dalam sebagai seorang trader dalam memilih teknik itu juga nanti bapak ibu akan kecewa karena bapak ibu gak akan menemukan ya sekali lagi gak akan menemukan karena kita ini gak bisa sempurna tapi kita harus mencocokkan oke ya nah memilih teknik trading yang saya maksud dengan sesuai karakter itu tidak selamanya bisa berhasil ya anda nemu teknik trading yang sesuai dengan karakter anda belum tentu anda berhasil kenapa karena masih dibutuhkan yang namanya keseimbangan psikologi dan kemampuan ada teknik trading bapak ibu yang mungkin anda sukanya aku sukanya yang memicu adrenalin itu karakter saya suka yang wah semangat-semangat saya gak suka trading yang lempem-lempem jangka panjang tradingnya seminggu sekali saya gak seneng gak tak buang akhirnya anda ketemu teknik trading yang setiap hari trading setiap saat bapak ibu lihat hp ini terus trading wah seneng semangat luar biasa trading jangka pendek scalpingan anda seneng pertanyaannya apakah psikologi anda sudah bagus ternyata anda cuma ketemu yang anda seneng aja anda tidak bisa ngikuti psikologi anda ternyata buruk kemampuan anda ternyata buruk anda scalping kena stop loss terus terus bagaimana nah ini harus diselaraskan bapak ibu gak bisa semata-mata anda kepingin sesuai keinginan anda gak bisa harus selaras dengan kemampuan psikologi anda dan kemampuan trading anda seperti itu butuh latihan butuh pengalaman kemudian anda latihan harus latihan berapa lama ternyata anda bosen ternyata anda bosenan gitu gak bisa jadi gak selamanya orang bisa menyesuaikan dengan karakternya kadang-kadang kita perlu ngalah ya nah bapak ibu dalam hal ini kita perlu berlatih secara psikologi dengan baik butuh pembelajaran yang keras tentang dengan otak kita ini otak kita ini harus dikasih mengerti ya dikasih ulang-ulang bahwa oh ternyata ketika saya memilih yang scalping benar hati saya sangat gembira dengan teknik ini saya sangat semangat bahagia saya tradingnya gak ada tekanan suka cita tapi kemampuan saya yang belum sepadan ngalah bapak ibu kasih mengerti otak kita berarti saya harus belajar anda belajar 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 ternyata anda tetap gak bisa dengan cara scalping ternyata anda gak mampu itu sama saja dengan tenaga kita sudah gak ada tapi kita disuruh lari nah itu perlu disadarkan diri kita ini ya jadi bapak ibu next jadi perlu harus diseimbangkan artinya seperti ini bapak ibu kita harus lihat segi kebermanfaatannya ya dari pemilihan teknik teknik strategi kita yang kita seneng senengnya itu seberapa ruginya itu seberapa nah kalau kita cuma seneng aja tapi hasilnya los 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 terus itu banyak ruginya daripada senengnya nah itu nanti kita seimbangkan makanya gak bisa kita itu ideal-ideal banget gitu dalam memilih strategi ya oke nah saya kasih contoh lagi trading mancing trading mancing ini menurut saya sangat ideal harusnya itu semua pemikiran trader yang umum ya mereka pasti suka gitu kenapa karena ini memenuhi sebagian besar karakter manusia secara umum yang menyenangkan gitu ya misalkan saja orang itu gak suka ribet nah sukanya yang sederhana aja yang gampang lah caranya gak usah ribet-ribet saya gak suka nah teknik trading mancing itu seperti itu kemudian yang kedua belajarnya dalam waktu singkat nah orang itu akan gak sabar gitu kalau belajar harus selama teknik trading mancing belajarnya singkat teknik trading mancing mudah dilakukan kenapa hanya karena melihat alatnya aja kita tahu posisinya kita bisa buy dan sell seperti itu ya kemudian profitnya juga pantas kalau diukur apple to apple dengan cara trading yang aman yang profitnya konsisten teknik lain itu ya luar kurang lebih cukup besar gitu ya hampir sama seperti itu jadi menurut saya ini profitnya pantas gitu dan juga konsisten profitnya kemudian aman ketika kita open posisi kita berkeyakiran ini nanti akan berakhir dengan profit dasarnya apa dasarnya histori karena selalu seperti itu dasarnya histori kemudian santai gak perlu mantau nah ini kan disukai ya semua orang suka tapi ada tapi-nya tapi durasi profitnya itu gak gak bisa dipastikan setiap hari ya jadi orang tanya mesti madem profitnya satu hari berapa oh gak harian ya kadang-kadang satu hari bisa berkali-kali profit tapi kadang-kadang bisa loh gak profit-profit sampai seminggu bahkan waktu waktu brexit itu bisa gak profit dalam beberapa bulan gitu mau gak kamu ah gak suka aku gak mau gitu kemudian ada lagi yang gak disukai foto biaya belajar sama madem ini gratis tapi kamu harus punya alatnya ya alatnya yang nanti pesen sama orang IT nanti saya bantuin ngaturin seperti apa apa logiknya seperti apa nanti pesen ke orang IT nah pesen sama orang IT nanti orang IT nanti kan buka harga oh sekian kalau pesen gitu bayar kan gak seneng kenapa karena senengnya gratis saya mau yang gratis dong nah madem kasih gratis kok masih disuruh bayar lah kan yang gratis saya orang IT bikin ya orang IT nya kan gak mau gratis nah tetap harus ada biaya ternyata yang dikeluarkan gak seneng nah dari sinilah bapak ibu mana bisa gitu kalau kita mau bener-bener sesuai dengan karakter kita pasti harus ada yang ngalah mana dilihat segi kebermanfaatannya kalau manfaatnya enam yang gak disukai dua oh gak suka bayar ya harus ngalah yaudahlah bayar karena kalau gak bayar ya pasti gak bisa kok gak mungkin kan oke oh saya gak punya uang ya nabung dulu ya kapan-kapan gitu kan butuh proses semuanya itu nabung dulu tarik duit dulu udah ada biayanya pesen ke orang IT barulah belajar kan seperti itu oh aku gak mau profitnya kalau mingguan bahkan bulanan oke kalau itu masih bisa diakalin karena di trading mancing ini ada style-style tertentu yang bisa style tertentu dengan cara scalping maksud saya seperti itu jadi profitnya bisa akhirnya harian seperti itu tapi untuk biaya pemesanan alatnya gak bisa nah ini contoh saja jadi ada banyak teknik-teknik trading di luar dari mancing itu yang mungkin anda seneng tapi anda ada sebagian yang anda gak seneng terus anda kecewa anda gak mau tapi kalau anda mau ideal tentunya gak ada nah ini perlu dipahami ya untuk para trader pemula ya supaya anda bisa melangkah dan sudah paham kemudian bisa jalanin prosesnya itu lebih lancar gitu kalau anda tahu urut-urutannya ini nah ini contohnya misalnya tradingnya mudah gak ribet tetapi gak profit kan juga percuma anda dapat gratis ya seneng gitu ya sesuai karakter saya saya gak seneng ngeluarin duit tekniknya gak ribet oh aku seneng tapi anda trading terus terus kemudian ada yang tradingnya rumit tapi profitnya konsisten anda gak sanggup trading rumit gak suka padahal profitnya konsisten loh ada yang tradingnya tidak ribet profitnya ya lumayan tapi nunggu momennya lama aduh gak buka-buka ini sampai seminggu bahkan sebulan belum tentu buka sekali kadang gak ada momen sama sekali trading jangka panjang gak suka terus anda gak jadi trading gitu ya bapak ibu banyak sekali hal-hal yang mungkin dimana tidak cocok dengan karakter kita tapi kita bisa ngalah kita mencocokkan seperti itu ya jadi beranilah berubah dan beranilah untuk memulai ya dirubah bapak ibu jangan terlalu ideal dalam hal ini anda melangkah aja berani untuk memulai ya setelah anda timbang dari segi kebermanfatannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter anda ya maka oke lah aku memilih ini yang paling ideal buat saya diantara hal-hal lain walaupun ada hal yang harus saya cocokkan gitu ya maka mulailah anda melengkapi dengan serius kebutuhan trading anda ya misalkan modal trading ya anda harus punya dong kalau tidak ada pakai akun demo dulu ya seperti itu kemudian peralatan yang dibutuhkan ya banyak macam-macam ada yang butuh laptop ya butuh internet juga ya kemudian mungkin butuh-butuh kayak misalkan indikator-indikator tertentu kemudian kalau bisa anda punya pembimbing ya atau punya mentor kalau tidak bisa ya anda cari situs-situs tertentu youtube-youtube orang dari trader-trader tertentu yang anda senang gitu ya yang anda cocok dengan dia anda bisa belajar di sana kemudian anda bisa gunakan akun demo berlatih dan berlatih ya kalau saat ini anda sudah mulai ada teknik trading dan anda ingin mencoba keunggulan teknik trading anda bisa ikut kontesnya di wiki fx yang akan diadakan gitu ya kontesnya kan akun demo anda tidak harus punya modal tapi kalau anda menang anda dapat duit nah ini luar biasa gitu ya kemudian tidak cuma itu saja anda juga harus berani upgrade meningkatkan level anda karena anda kan tidak harus akun demo terus ya kan karena kan anda harus terus meningkat misalkan hari ini anda akun demo kemudian anda mulai dengan modal misalnya 100 dolar nanti meningkat lagi meningkat lagi harus ada pertumbuhannya ya bapak ibu untuk mencapai sukses kemudian anda juga harus berinovasi secara fleksibel kalau dengan cara ini anda tidak bisa yang penting tujuannya sama anda bisa pakai cara yang lain terutama di teknik-teknik trading anda bisa coba ini tidak cocok ganti ini tidak cocok ganti tidak apa-apa ganti teknik trading tapi yang paling penting anda ketika belajar dengan satu teknik anda harus pelajari sungguh-sungguh jangan cuma sekedar aja terus sudah ditinggalkan ganti kayak orang itu mata keranjang ya bapak ibu kalau saya lagi lapar pas saya di restoran itu saya pasti lapar mata kelihatan pisang goreng saya beli pesan order kelihatan mie saya pesan order kelihatan ikan gurami pesan order akhirnya jadi banyak teknik trading juga gitu banyak ini belum dipahami dengan sungguh-sungguh ganti belum dipahami dengan sungguh-sungguh ganti ganti-ganti akhirnya apa akhirnya kita muntah kayak saya makanan segitu punya akhirnya gak bisa makan akhirnya orang yang ikut sama saya kulineran itu yang jadi sasaran saya suruh habisin habisin akhirnya gendut yang gendut dia gitu ya bukan madam oke lanjut ya manajemen resiko bapak ibu ya ini penting kalau anda sudah punya strategi trading yang bagus milikilah manajemen money manajemen yang bagus juga kemudian pemecahan resiko ini sangat penting pemecahan resiko ini ya kalau dengan teknik trading mancing kita selalu memakai pemecahan resiko dengan cara ternak akun ya jadi akun tradingnya banyak stylenya beda akunnya banyak mata uangnya beda kalau ada apa-apa satu maka yang lainnya masih selamat itu cara kami ya di trading mancing oke next psikologi trading ini juga sangat penting ini yang terakhir ya money manajemen sangat erat hubungannya dengan psikologi trading ya bapak ibu psikologi trading bukan sekedar jangan emosi jangan seraka jangan bales dendam gitu ya bukan seperti itu tetapi lebih tepatnya dengan satu pertanyaannya itu mengapa nah ini sangat penting mengapa mengapa saya seraka mengapa saya emosi mengapa saya bales dendam nah ini sangat penting jadi bukan jangan-jangan-jangan tapi dicari penyebabnya itu apa nah itulah yang harus kita selesaikan ketika Anda mulai masuk di dalam psikologi trading ini ya pendalaman psikologi trading ini nah semuanya itu bermuara dari dua ya kalau kita psikologinya buruk itu bisa jadi pembawaan ya bapak ibu sudah dari sononya karena sudah kebiasaan sudah memiliki pikiran yang sudah sangat lama bercokol dalam dirinya ya misalkan saja orang itu gampangan dengan uang ya maka dia juga akan sangat gampangan dalam trading ya orang boros-boros orang pelit-pelit itu juga akan terbawa nanti di gaya tradingnya bapak ibu ya pembawaan dari sononya atau mungkin terbawa oleh keadaan di masa saat itu karena apa karena ada desakan ya ada kebutuhan-kebutuhan khusus misalkan mendapatkan tekanan karena harus membeli sesuatu yang sangat penting dan dia perhitungkan nah saya kalau saya lipatkan lot saya sekian kan kemarin minggu kemarin saya profitnya sudah 10% saya satu minggu ini saya mau profit 20% saya lipatkan lotnya nah itu karena desakan karena dia mempertaruhkan ya uangnya itu demi karena dia untuk mencapai apa yang diinginkan diaya itu mungkin ada kebutuhan khusus itu tadi butuh duit butuh segera withdraw dan ternyata gak berhasil ya hal ini perlu disadarkan lagi pikiran kita ya mungkin kadang-kadang dengan cara shock therapy ya bisa jadi karena hal itu terus jadi MC itu sudah ada kejadian seperti itu ya di member mancing juga lotnya dibesarin ya kalau dia averagingnya buahnya luar biasa luar biasa gak bisa diingatkan diingatkan gak bisa pokoknya karena dia udah berhasil berkali-kali tapi satu saat hilang semua uangnya langsung kaget ya jadi ada dua orang yang berbeda untuk menanggapi situasi yang sama yang satu langsung kaget langsung mogok yang satunya lagi kaget berubah sekarang menjadi baik tradingnya jadi ya nanti hasilnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi dari kejadian itu ya orang yang terlalu berani itu juga gak bagus dan sebaliknya orang yang terlalu takut itu juga tidak bagus jadi kalau Anda terjun sebagai seorang trader lakukan saja dengan wajar dan tenang ya Bapak Ibu yang paling penting tenang saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk jangan beryuforia di saat kita panen kita semua menang gitu ya waduh luar biasa memuji-muji gitu posting terus ketawa-tawa saling bersendaguro di grup tapi begitu saatnya kelola profit yang dimaksud kelola profit itu hari itu gak ada profit belum closing karena gak panen gitu hari itu jadi harus nunggu gitu panennya kalau orang luar bilangnya masih floating langsung diam semua kayak sedih sekali ya jangan saya bilang yang wajar dan tenang karena profit dan floating dan mungkin ada kerugian itu adalah bagian dari perjalanan sukses kita ya harus dilewati seperti itu kalau profit terus kan ajaib ya Bapak Ibu ya oke nah yang terakhir adalah berpikir jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan secara keseluruhan dari presentasi saya hari ini ya saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai benar-benar berpikir karena memang kita punya pikiran tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan hal itu ya sekilas lewat sekilas coba kita mulai pikirkan kalau Bapak Ibu selama ini sudah jadi trader atau bahkan yang untuk trader yang masih mau memulai berpikir itu adalah cara yang luar biasa buat saya yang saya maksud itu merenung jadi direnungkan benar-benar dalam pikiran kita saya sering seperti itu saya paksa diri saya untuk mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan kalau saya menghadapi hal seperti ini seperti ini seperti ini saya pikirkan benar-benar nah dalam hal Anda melangkah untuk menuju sukses dalam trading forex ini untuk menguasai pasar setelah Anda mendapatkan beberapa pencerahan dari saya tadi Anda mulai bisa memikirkan atau merenungkan cocok enggak saya mau enggak saya merubah sifat-sifat saya karakter-karakter saya yang terlalu ideal bisa enggak saya menghadapi kenyataan buruk ketika nanti ke depan terjadi sesuatu karena forex mengandung resiko dimana-mana selalu bilang ada resiko ada resiko ada resiko seperti itu kemudian kalau semuanya sudah Anda pikirkan dan Anda punya langkah-langkahnya seperti apa oke maka beranilah Anda untuk memulai seperti itu ya terima kasih sekian dulu selamat menikmati